Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri melepas ratusan mahasiswa setisip Widya Purimandiri Sukabumi untuk melaksanakan KKN di Kecamatan Sukaraja. Proses pelepasan tersebut ditandai dengan pemakaian jaket KKN kepada mahasiswa di kantor Kecamatan Sukaraja Senin 1 Agustus 2022. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 151 mahasiswa yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat di Kecamatan Sukaraja. Mereka akan disebar di 9 desa di Kecamatan tersebut dan melaksanakan kegiatan selama 3 pekan ke depan. Haji Yos mengatakan kehadiran mahasiswa ini bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat, terutama dalam penyelarasan program yang ada di Kabupaten Sukabumi. Apalagi di Kecamatan Sukaraja ini terdapat 2 program yang sedang digenjot. Pertama, program P2 WKSS dan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi. Selain itu, bisa membantu mempercepat akselerasi program P2 WKSS dan Lomba Posyandu, sehingga perlu adanya sinergitas yang baik. Ketua Stisip Widya Purimandiri Sukabumi, Katrina menambahkan, pelaksanaan KKN merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hal itu ialah pengabdian terhadap masyarakat. Maka dari itu, ada sekitar 223 mahasiswa yang disebar untuk melaksanakan KKN. Mereka tersebar di Kecamatan Sukaraja dan Cirenghas. Harapan kami dari pembangunan daerah justru sangat diperluan. Artinya bahwa pada hadiran, para mahasiswa ini bisa berkolaborasi, bersiruki dengan daerah, terutama menselatakan program-program yang kami lakukan. Jadi, hadirnya mahasiswa untuk melakukan kemahannya tersebut ini adalah, miliar kemahannya ini adalah sangat mengolong dan bisa memperlajar melaksanakan kegiatan dari masyarakat. Kemudian bisa membantu memfasilitasi kira-kira masyarakat sih apa yang perlu disentuh pada hari ini. Ternyata dengan program-program terlebih di Sukabumi ini ada dua program. Program BRO TKS S, TDS Suapkan, dan program Lompok Masyarakat. Yang bisa dibantu, didorong oleh para mahasiswa untuk lebih mempercepat terima kasih pemeriksaan, kesiapan untuk penilaian di Sukabumi. Saya kira ini yang dibutuhkan oleh kami dan sangat berharap bahwa mesin kita bisa berjalan dengan aplik selama tiga minggu ini. Demikian informasi disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Kantor Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan.